Intro Saya ingat Kanjeng Nabi itu pernah matur Begini ya langsung terjemahnya Aja lah Wah so'k baca hadith Jadi barang siapa Seorang Mumin atau muslim Yang mengatakan Fasik seseorang Atau mengatakan Kufur kepada seseorang Melainkan Kefasikan Kekufuran itu akan kembali Kepada dirinya Dua Kata fasik dengan kufur Ini sebenarnya Gak ada bedanya Dengan dolal Kan begitu Maka ketika ada orang yang mengatakan Kepada seorang muslim Kafir Sesat Fasik Nah maka hal itu Akan kembali kepada diri Dirinya Kalau berbicara tentang Polemik yang ada di bangsa Indonesia Kalau kita mau objektif Kalau kita Mau betul-betul Melaksanakan nilai Pancasila Artinya dengan seadil-adilnya Banyak Polemik atau problem Sebenarnya yang menimpa bangsa kita Yang justru Lebih parah Daripada Makkoli Kalau kata Pak Kholis Satri Makkoli Senggol dong Contoh Kenapa Orang-orang yang diberi amanah Sebagai ulama Yang di negara itu Sudah ada lembaganya Ketika terjadi Persekusi dari orang-orang Oknum Terhadap orang-orang pribumi Yang memperjuangkan Marwah ulama Nusantara Kenapa didiamkan Ketika ada Dawir Rasis Ada doktrin-doktrin Dari Oknum-oknum Klenba Alawi Yang mengatakan Kasta mereka Lebih tinggi Daripada pribumi Nusantara Kenapa Orang yang punya Lembaga MOI Diam saja Kenapa Nah ini Menjadi PR besar Yang jelas Kalau kita Di dalam pendidikan Yang diajarkan oleh Abu Yawamagufran Al-Bantani Bagaimanapun Sesuai dengan yang sering Disampaikan oleh mereka Yang hak harus dikatakan Hak yang bautil Harus dikatakan bautil Kan begitu Dan paling lucu Begini Pak Kholis Bedanya ulama kita Dengan mereka Itu adalah Dalam hal Legowoknya Beda Ulama-ulama Ulama-ulama Urangmahnya Hampir 99% Itu Legowok Tapi Sebaliknya Kalau mereka Yang sudah Nyata-nyata Salah Mendoktrin Umat Rasis Bahkan Mendoktrin Paham-paham Radikalisme Jangankan Untuk Minta maaf Merasa bersalah pun Tidak akan pernah Min alamati Koswatil Kulub Itulah Bagian Tanda-tanda Hatinya Keras Sekeras Sekarang Kalau sudah Koswatil Kulub Ya Kalau sudah Koswatil Kulub Ini Polongo Bahasa Dajaman Kiwarima Seperti Yang saya Sudah Sampaikan Banyak Orang-orang Yang terjebak Dengan Retorika Yang seakan-akan Karena mereka Itu Brandingnya Bagus Cara Penyampaiannya Luar Biasa Menjadi Pendai Kondang Umatnya Banyak Amplope Apa? Amplope Kandel Amplope Kandel Padahal Kalau kita Ingat ya Masya Allah Ingat Fatwanya Imam Ghazali Ingat Fatwanya Apa Namanya Fatwanya Ibnu Atta'illah Beliau Itu Sering Mengajarkan Kepada Kita Makanya Kenapa Di dalam Kitab Ta'alimul Muta'alim Ada Ikhtiarul Ustaz Ini Supaya Kita Lebih Ikhtiat Hati-hati Jangan Kira Orang Yang sudah Menjadi Ulama Orang Yang sudah Menjadi Kiai Yang punya Tanggungjawab Umat Nanti Di akhirat Tidak Akan Diminta Pertanggungjawaban Pasti Itu Saya Sering Katakan Yang Punya Pangkat Ulama Kiai Kenapa Saya Enggak Jemut Habib Karena Habib Itu Habib Buka Bukan Pangkat Bukan Makanya Saya Enggak Masukkan Kepada Habib Bukan Berarti Menghinakan Tidak Karena Yang dipanggil Imam Ghazali Itu Al-alim Disitu Bukan Al-Habib Bukan Apa Bukan Al-Habib Orang Yang akan Dimintai Pertanggungjawaban Pertama Kali Itu Adalah Para Ulama Makanya Pantes Ulama Ini Menjadi Fundamental Hancur Tidaknya Suatu Bangsa Ataupun Rakyat Sekarang Lamun Ulama Seperti Model Kia Bahasa Kan Begitu Itu Bagaimana Nasib Negara Bagaimana Nasib Rakyat Tapi Bagaimanapun Tetap Kita Mendoa Mendoakan Mudah Mudahan Ulama Kita Disehatkan Ulama Kita Memegang Betul Betul Amanah Yang Telah Diberikan Oleh Baginda Rasul Karena Bagaimanapun Juga Kalau Kita Orang Pribumi Kita Akan Merasakan Bekasnya Yang Selalu Menempel Di dalam Dada Kita Dikarenakan Perbuatan Orang Orang Munafikin Yang Telah Menghancurkan Marwah Ulama Toriko Yang Telah Menfitnah Ulama Ulama Pribumi Itu Sampai Kapapun Tidak Akan Pernah Lupa Anak Bangsa Regenerasi Itu Akan Selalu Ingat Kan Begitu Makanya Sebenarnya Kalau Kita Lihat Ada Orang Orang Yang Sampai Dinihari Belum Saya katakan Belum Sadar Belum Sadar Masih Rasis Dengan Cara Dakwahnya Bahkan Sampai Ada Juga Yang Mendoktrin Padahal Di Tahun 2000 Berapa Gitu Duriyah Wali Songo Itu Dulu Itu Tercatat Di Maktab Daimi Itu Itu Tidak Terverifikasi Kemarin Kemarin Ada Salah Satu Oknum Yang Menyampaikan Katanya Wali Songo Dari Baalawi Nah Ini Justru Yang disebut Dengan Kamu Plaha Kamu Plase Nah Ini Yang harus Kita Benar-benar Hati-hati Ingat Sampai Kapanpun Kita Ini Tidak Akan Pernah Mundur Karena Kita Ini Adalah Orang-orang Pribu Pribumi Kita Sudah Terbingkai Dengan Bineka Tunggal Ika Kita Punya Ideologi Pancasi Pancasila Kan Begitu Makanya Harapan Kita Mudah-mudahan Bangsa Indonesia Ini Menjadi Baldatun Toyibatun Ghofur Dan Dijauhkan Dari Orang-orang Yang Ingin Merusak Nilai-nilai Pancasila Dan Kebinekaan Itu saja yang saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pancasila